Halo anak-anak, wah akhirnya kita kembali ke sekolah ya nak ya. Halo Putiara. Nah anak-anak, kalian tau gak di tanggal 26 Juni itu ada apa? Tanggal 26 Juni tahun ini menandakan 23 tahun sejak dirilisnya buku Harry Potter yang pertama, Harry Potter and the Pillow Grover's Stone. Bukannya judulnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone ya bu? Nah itu nanti akan ibu jelaskan. Sabar ya? Jadi anak-anak, kalian pasti tau kan kisah New Zika Rowling yang mendapat inspirasi cerita Harry Potter saat menaiki kereta dari Manchester ke London King Cross di tahun 1990. Selama 5 tahun, Rowling merencanakan 7 buku Harry Potter. Di tahun 1995, manuskrip Harry Potter pertama selesai dan disebar ke berbagai penerbit. Sayangnya, sampai 12 penerbit menolak merilis Harry Potter. Hingga akhirnya, di tahun 1996, penerbit Bloomsbury setuju untuk menerbitkan Harry Potter and the Philosopher's Stone. Chairman Bloomsbury cerita kalau ia setuju menerbitkan buku pertama Harry Potter setelah melihat anaknya yang gak bisa stop membaca manuskrip Harry Potter. Akhirnya, pada 26 Juni 1997, Harry Potter and the Philosopher's Stone dirilis. Awalnya buku ini cuma dicetak sebanyak 500 kopi loh anak-anak. 200 kopi dijual di pasaran dan 300 kopi disebar ke perpustakaan. Penghargaan dan juga review bagus dari para pembaca ikut membantu dalam meningkatkan popularitas buku ini. Bahkan dalam waktu 2 tahun aja, buku ini sudah terjual sebanyak 300 ribu kopi di seluruh United Kingdom. Di bulan Oktober 1998, buku pertama Harry Potter ini rilis di Amerika Serikat, tapi judulnya diganti menjadi Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Kenapa diganti bu judulnya? Saat itu, penerbit Amerika Serikat gak yakin kalau anak-anak Amerika bakal mau membaca buku yang judulnya ada kata-kata filosofer dan dianggap kurang magis juga sih judulnya. Terus, J.K. Rowling gimana bu? Hmm, buku pertamanya diganti gitu judulnya. Gimana responnya? Di tahun 2001, dalam webchatnya BBC Red Nose Day, Rowling mengatakan sih kalau sebenarnya dia itu menyesal mengganti judul pertama buku Harry Potter. Mereka merubah judul awal, tapi dengan petujuanku. Sejujurnya, kini aku berharap gak pernah menyutujuinya. Tapi itu dulu buku pertamaku, dan aku sangat bersyukur seseorang mau merilisnya. Aku ingin membuat mereka senang. Hingga kini, buku-buku Harry Potter ini udah terjual sebanyak 450 juta di seluruh dunia. Bahkan untuk Harry Potter and the Philosopher's Stone ini terjual sebanyak 120 juta kopi. Serial Harry Potter juga sudah diterjemahkan ke dalam 80 bahasa, termasuk bahasa Skotlandia, Yiddish, hingga bahasa tua seperti Latin dan Yunani kuno. Harry Potter juga sudah menjadi multi-billion dollar franchise, termasuk film, video game, hingga taman bermain. Keren banget, dari menghayal di kereta jadi franchise the day, sukses. Iya, jadi pengen mengarang juga ya. Siapa tahu jadi the next check rolling. Waduh, waduh. 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 selamat menikmati